Kini makanan yang terbuang tersebut sudah menjadi masalah di dunia yang merambah sampai ke bidang ekonomi, lingkungan hingga masalah sosial. Lantas apa yang bisa dilakukan dengan situasi yang seperti ini? Sejauh ini pemerintah di dunia sudah memberdayakan ataupun memberikan kampanye untuk mengurangi penggunaan bahan makanan yang tidak diperlukan. Pemerintah Hong Kong akan mengikuti jejak Taiwan yang menetapkan biaya lebih buat mereka yang membuang banyak sampah. Kemudian melakukan kampanye mengurangi sedikitnya dua jenis menu makanan dalam tradisi jamuan sehingga lebih sedikit sisa makanan yang terbuang. Sementara itu di negara-negara Eropa seperti Inggris dan Jerman sudah muncul kesadaran dari perusahaan-perusahaan mengenai penanganan masalah sampah makanan ini. Di Inggris ada sebuah perusahaan retail yang menyetop penawaran pembelian beli satu gratis satu. Justru perusahaan retail ini bekerja sama dengan para petani dalam hal bagaimana kemudian memberantas hama, selain itu juga mengatur rute transportasi pangan dan memberikan tips bagaimana menyimpan bahan makanan dengan para konsumen mereka. Upaya mengurangi sampah makanan juga dilakukan salah satu perusahaan refood yang ada di Jerman. Perusahaan ini mengambil sampah makanan yang berasal dari dapur yang dihasilkan dari industri pangan, supermarket, restoran, dan catering untuk diolah dan menghasilkan energi dari sisa makanan yang terbuang. Yang terbaru di Abu Dhabi, kini sedang digalakkan juga kampanye Think Before You Waste untuk meningkatkan kesadaran akan makanan sisa dan implikasinya terhadap lingkungan. Kampanye ini diorganisir oleh Badan Lingkungan Abu Dhabi atau EAD dan didukung penuh oleh pemerintah. Para ahli di dunia juga terus mengembangkan cara-cara efisien dalam menanam, mengolah, dan menyimpan makanan. Berikutnya yang lebih penting lagi adalah mengubah perilaku manusia dalam mengkonsumsi makanan. Tentu saja dimulai dari diri sendiri. Daripada makanan terbuang sia-sia, makanan yang berlebih bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Memilih makanan sebaiknya sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang suka memasak, coba deh sediakan daftar makanan yang akan dibeli. Dan jangan lupa, perhatikan juga lamanya waktu bahan makanan tersebut bisa bertahan. Nah, berikut ini ada tips yang bisa dilakukan di rumah bagaimana menghindari makanan yang terbuang. Yang pertama, simpan makanan di lemari es. Dengan cara ini, bahan makanan akan lebih awet dan memperpanjang usia bahan makanan. Kedua adalah mengemas makanan lebih tertutup. Nah, jika tidak mempunyai lemari es, coba kemas makanan dengan lebih tertutup. Misalnya di dalam wadah yang memiliki penutup rapat. Selain akan menjaga suhu makanan agar tetap panas atau dingin lebih lama, cara ini juga dapat memperpanjang usia makanan agar tidak cepat basi. Berikutnya, sisa-sisa sayuran dan buah dapat diolah untuk dijadikan pupuk hijau. Begitu juga dengan sisa makanan yang terlanjur basi. Dapat dijadikan kompos dan pupuk hijau. Terima kasih telah menonton!